Intro Ini adalah Mitsubishi Expander Cross Facelift Yang akhirnya sekarang punya tampang baru Nah selain tampang baru, dia juga punya beberapa fitur baru Dan ini juga jadi Expander yang paling mahal yang pernah dijual Dan buat ditelek, simak di sepulauan berkontel dari Mitsubishi Expander Cross Facelift 1. Varian Kayak sebelumnya, Expander Cross tetap ada 2 variannya Expander Cross doang dan Expander Cross Premium Bedanya sekarang yang Cross doang hanya ada pilihan transmisi manual aja Sedangkan yang Premium tetap hanya otomatis aja 2. Pilihan warna Pilihan warna Expander Cross ada 5 ya Tapi sekarang udah gak ada lagi warna orange kayak sebelumnya Sekarang pilihannya putih, silver, abu-abu, hitam, dan yang baru coklat kehijauan ini Nice! 3. Eksterior Sangar Nah kalau di tahun 2021 kemarin Expander Cross dapat update Tapi eksteriornya masih sama pasis, cuma beda warna The Grill doang Sekarang desain eksteriornya beda total nih Nah kalau kalian ingat di review sebelumnya kita bilang tempelan skit plastik hitam si Cross ini agak berlebihan Dan bukan selera semua orang Well, di yang facelift ini beneran diperkecil loh hitam-hitamnya Dan kelihatan lebih proper Dan bahkan menurut kita jadi cukup ganteng Dan dare I say, kelihatan gagah kayak SUV beneran Panjangnya jadi mirip Expander biasa ya Sekarang jadi masif banget Tapi lebarnya luar biasa loh ini Hampir 1,8 meter Dan kayak sebelumnya Ini jadi yang paling panjang, lebar, dan tinggi dibanding setiap kompetitor di kelasnya Detail desainnya Depannya jelas banget terinspirasi Expander facelift ya Tapi dengan sentuhan ala Expander Cross Grillnya misalnya Beda sama Expander biasa yang 3 garis rata aja Disini dibuat bergerigi-gerigi gitu Jadi kelihatan lebih padat Panel Chrome Dynamic Shield raksasanya Kode Expander biasa tajem-tajem Disini dibuat lebih mengotak Kuruf X-nya Dan bumper bawahnya Kode Expander biasa lebih mendelep Masuk ke dalam Di cross ini jadi lebih manyun keluar Yang padat banget ya Dengan housing fog lamp silver di ujung Dan panel silver berubang 3 di bawahnya Oh, dan lampunya dibuat smoke-smoke gini nih Dan yang varian premium Sekarang gak lagi bertuliskan Expander Cross di atasnya Udah gagah beneran kok Jadi gak perlu ditempel-tempel gitu lagi lah Detail lampu depannya Lampu kecilnya LED yang paling atas Lampu besarnya proyektor T yang di bawah Kecuali yang sisi paling dalamnya Dan lampu jauhnya proyektor LED yang paling dalam Fork lampnya LED ya Nice Tapi sayangnya lampu saya ini tetap halogen Sampingnya Ini nih bagian yang kita bilang Gak senora sebelumnya Panel hitam di fender Sekarang ngikutin bentuk lekukan fender aslinya Gak kayak sebelumnya tuh Yang fender yang ngotak Tapi posket plastiknya membulat Dan panel-panel silver Di pintu sekarang beneran hanya di pintunya aja Kalau sebelumnya kan silver-silvernya terpecah di pintu Dan di bawahnya juga Nah, terus akhirnya Mitsubishi ngerti nih Chrome kurang relevan di mobil yang ceritanya Buat adventure gitu Terus sekarang spionnya dibuat sewarna body Dan handle pintunya juga dibuat sewarna body Listrom di jendela masih dipertahankan Tapi gak apa-apa lah ini sedikit aja kok Sedangkan roof railnya dari warna silver Dibuat jadi warna hitam gloss Oke lah Dan velgnya tetap 17 inci Tapi bentuknya jadi luar biasa gahar nih Dual tone-nya brush aluminium sama abu-abu Jadi dia gak sekontras yang lama Tapi bener-bener kelihatan masuk di warna body yang ini nih Sama ya dengan banduan 0555 R17 Belakangnya sama kayak di expander facelift ya Di pintunya gak lagi pake garis X tajem-tajem kayak dulu Sekarang dibuat lebih mengotak-mengotak Dan di pintu atasnya juga gak ada lagi hitam-hitam gloss gitu Nah, bedanya sama expander ada di bawah Skit plastik hitamnya kali ini nyampe ke bagian bawah pintu bagasinya Sedangkan insert panel body color-nya dibuat mirip yang di depannya Dengan reflektor horizontal kecil itu Nah, menurut kita sih Kalau di warna ini, warna abu-abu, atau di warna hitam Itu bakal nyaru sih ya gak masalah Tapi emang di warna yang terang Mungkin kita bakal agak kurang suka kali ya kontrasnya di bawah tadi Oh, dan lampunya juga dibuat smoke-smoke gitu ya pinggirnya Ada antena sirip hiu juga Detail lampu belakangnya Lampu malamnya LED kayak T gitu Lampu remnya LED juga Lampu sainnya halogen dan lampu mundurnya LED Empat, fitur bertambah Selain ganti desain, fitur expander cross juga nambah lumayan banyak nih Paling keren sih jelas instrumen cluster ini lah Sekarang jadi pakai yang sama kayak di Pak Aji Road Sport Full digital 8 inci dan animasinya asik banget nih Ada tiga tema ya Tema satu kayak gini Tema dua kayak gini Dan tema tiga kayak gini yang kelihatan paling unik Sentuhan yang unik lainnya Gambar expander di bawah ini ikutnya lah Kalau kita incip pedal remnya nih Nah, info-info yang bisa diganti ada Trip A, Trip B, sisa jarak berkendara dan Eco Meter Konsumsi BBM rata-rata, kecepatan rata-rata Penilaian berkendara Eco Layar indikator active view control dan pengingat service Bisa juga layar yang info ini dibuat lebih besar gini ya Dan nampilin set info yang beda Kayak detail Trip A dengan masing-masing konsumsi BBM dan kecepatan rata-rata nya Detail Trip B dengan detail yang sama tadi Indikator Eco Driving Real Time Dan skor Eco Lanjut, layar selanjutnya bisa nampilin Trip A, Trip B, sisa jarak berkendara Dan status active view control Lanjut lagi, ada layar warning Dan terakhir, layar settings-nya Pertama, bisa buat ganti temanya Terus buat munculin kecepatan dengan satuan lain Buat set alarm pengingat udah berkendara berapa lama Buat ganti suara lampu sein yang satu kayak gini Dan yang dua kayak gini Buat mati nyalain suara kontrol layarnya Buat ganti bahasa Buat ganti satuan unit Dan buat ganti-ganti yang ditunjukin konsumsi BBM itu Ke reset manual atau ke reset otomatis Beberapa saat abis dimatiin ya Lanjut, yang baru lagi Di depan sekarang ada wireless charger nih Jadi HP kalian yang ada C standardnya Bisa tinggal ditaruh disini aja Selama semua pintu ketutup dan mobilnya nyalain Dan nanti bakal ke charge Ada tombolnya juga nih kalau pengen dimatiin Jadi bisa naruh HP di atasnya tanpa ke charge dulu Dan yang keren Sekarang setirinya pake punya Pajero Sport ini ya Yang lengkap tombolnya Di kanan ada cruise control Di kanan bawah ada tombol teleponi Di kiri atas ada buat kontrol MID dan volume Di kiri bawah ada buat kontrol media Jadi keliatan lebih full Nice Dan terakhir, sekarang juga ada filter AC dengan PM 2.5 nih Jadi harusnya bisa nyaring partikel sampai ke level mikronnya Kabinnya lebih bersih dan lebih sehat Harusnya sisanya sama ya kayak sebelumnya AC nya pake AC digital tapi manual Gak auto Yang kiri buat atur kecepatan kipas Dan yang kanan buat atur temperatur Gak ada heaternya ya Ada buat arahin angin ke kaki juga Meski sekarang jadi gak ada buat arahin angin ke atas sih Yes, jadi fungsi di frost kaca depan jadi gak ada Termasuk di varian paling mahal gini juga ya Di foger kaca belakang tetap ada Dan ada max cool buat langsung set semua ke paling dingin Inputnya Di depan ada USB port gini dan 1 power outlet Di baris kedua varian premium ada 2 USB port Yang satu type A dan yang satu type C Kalau yang di manual itu gak ada ya di belakang konsol tengahnya Adanya power outlet aja dibalik konsol tengah sini Sedangkan di baris ketiga ada 1 power outlet lagi Nice Varian premium juga ada rem parkir elektrik atau EPB Tarik buat aktifin dan tekan sambil injek pedal rem buat matiinnya Dan ada brake hold juga atau brake auto hold Yang bisa nahan rem otomatis pas kita memelan sampai berhenti Jadi di lampu merah kita gak bakal pegel nahan pedal remnya terus Nice Kalau yang manual gak ada 2 fitur ini ya Tetap pake rem tangan biasa Yang agak aneh kalau di expander biasa dan cross sebelumnya Ada auto stop go alias idling stop Disini jadi gak ada buat yang varian otomatis Tapi yang manual masih ada Hmm Ini kuncinya ada passive keyless entry Jadi kalau mobilnya kita kunci Remotenya tinggal dikantongin aja Deketin mobilnya dan klik tombol hitam ini di handle nya Nanti kuncinya kebuka plus pionnya juga langsung kebuka Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja tombol hitamnya Dan nanti mobilnya kekunci lagi plus pionnya nutup lagi Kalau menutup spionnya manual tombolnya ada disini ya Ada tombol start stop mesinnya juga Head unitnya 9 inci sekarang ya dari JVC Kenwood Ada tombol-tombol kapasitif di bawah Ada Apple CarPlay dan Android Auto juga Jadi kalau sambungin HP kita pake kabel Nanti bisa munculin interface ala HP kita Dan bisa pake aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze dan lain-lain Terus ada MM Link Ini buat screen mirroringnya Dan sisanya standar sih Ada USB, Bluetooth, di settingsnya juga gak ada yang terlalu spesialnya Paling settings audionya yang cukup komplit Dan ada auto sound level juga Buat otomatis kencengin volume Pas kita jalannya makin kenceng dan sebaliknya Ada auto lock yang bakal ngunci sendiri pas mobilnya masuk 15 km per jam Dan auto unlock yang buka kuncinya pas giginya kita masukin ke P ya Lampunya tetap manual ya Yang kalau kalian lihat Ada logo fog lamp belakang di tuasnya sini Yang padahal aslinya gak ada fog lamp belakangnya Sedangkan wipernya intermittent variable Dan terakhir jendela yang auto up down hanya di sisi driver aja ya Lima, safety sedikit bertambah Buat kalian yang ngeharpin expander bakal dipasangin fitur safety aktif Kayak Honda Sensing di BR-V atau Safety Sense di Veloz Sayangnya harus nunggu lebih lama lagi ya Soalnya expander paling mahal ini pun tetap belum dapet fitur keselamatan kayak gitu Fitur safety yang baru Kalau dulu cuma ada satu kamera aja Sekarang ada tambahan satu kamera lagi di depan Dan satu kamera di masing-masing spion Jadinya ngebentuk gambar 360 derajat gini ya Pas dimasukin gigi mundur Ada pilihan beberapa angle lain Dan warna expandernya di layar bisa diubah-ubah nih Yang baru lagi ada Active Yow Control Ini bakal kaya mengubah dan mengatur diferensial kiri kanan Yang bakal mencegah mobilnya belok terlalu ekstrim Pas kita muter setir berlebihan Nah dia mencegahnya itu dengan mainin gas dan remnya secara otomatis ya Pas terdeteksi kita belok terlalu ekstrim Dan efeknya bisa ngurangin understir Kita bisa lihat indikatornya di MID ya Sisanya sama persis Airbagnya misalnya sayangnya sampai sekarang pun cross hanya ada dua aja ya di depan gini Remnya yang depan cakram dan yang belakang tetap tromol Tentunya sih lengkap ya dengan ABS, IBD dan brake assist juga Manual dan CVT sama-sama dapet Stability Control juga Atau ASC alias Active Stability Control disini Dan Traction Control atau TCL Ada heel start assist juga yang bakal nahan remnya ditanjakan pas kita berhenti Jadi kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobil yang merosot ya Ini kepake kalau kalian gak nyalain brake holdnya Sensor pakirnya ada dua titik warna hitam dan kali ini dia gak nyari ya Soalnya ada di panel body colornya Sisanya ada immobilizer, ada pengingat bergendara capek di MID Dan ISOFIX di jog baris kedua buat jog bayi 6. Interior tetap mewah Interior Xpander Cross tetap sama kayak sebelumnya Yang emang baru dapet update juga sih Kecuali di satu titik ini nih setirnya Yes sekarang jadi pake setir 4 spokes kayak punya Pajero Sport Linggarnya dilapis kulit juga ya Dan overall bikin dalemnya jadi keliatan lebih padat nih Dan ngebedain sama Xpander biasa yang setirnya 3 spokes Oke lah sisanya sama yang keliatan luar biasa mewah di kelas ini Dashboardnya yang pake garis super memanjang Yang Mitsubishi sebut horizontal axis design gini Yang ada bahan kulitnya ya Yang atas kulitnya dengan jahitan Tengahnya panel hitam titik-titik Dan bawahnya lagi kulit yang polos Warnanya juga tetap kombinasi hitam dan biru navy Pintunya juga mirip dashboard dengan bentuk yang cukup simple Yang paling atas plastik tanpa cetakan ala jahitan Kayak yang cross pertama dulu Tengahnya juga lapis kulit gini dengan jahitan horizontal Dan yang buat sandaran tangan ada lapis kulitnya lagi Dan yang di sekitar kontrol jendela pake motif ala karbonnya Pintu belakangnya juga sama persis Atasnya plastik Tengahnya lapis kulit sampai kesandaran tangan juga Konsol tengahnya beda antar varian manual dan premiumnya Kalau yang premium keliatan lebih simple Soalnya dia ada rem parkir elektriknya gini Jadi lebih bersih overall Dan bisa pake laci yang lebih tinggi juga nih Yang sampai ada tempat buat naruh tisunya segala loh di baliknya Yang manual karena masih pake rem parkir tangan Jadi masih sama kayak expander pertama kali ya Yang laci konsol tangannya lebih rendah gini Dan joknya yang varian premium pake lapis kulit nih Kombinasi warna biru navy dan hitam Sedangkan yang manual pake bahan kainnya kombinasi warna yang sama juga Baris keduanya tetap mirip dengan headrest adjustable yang hanya di kiri dan kanan aja Sedangkan armrest tengah besarnya itu kalau dibuka bisa ngasih feel semi captain seat ya Karena kiri kanannya jadi kayak lebih terpisah Jok baris ketiganya sama ya dengan warna kombinasi hitam dan biru navy gini Detail yang di dalam lampu kabin depan tetap cuma pake model yang ada satu gini aja ya halogen Yang di tengah juga halogen gini aja Sun visernya yang kanan hanya ada card holder aja tanpa kaca Yang kiri di luar ada card holdernya dan di dalamnya ada kaca yang bisa ditutup buka tapi tanpa lampu ya Pegangan tangan plafon yang di depan hanya ada di sisi penumpang depan aja Yang sisi driver gak ada Yang di baris kedua pake model lipat di kiri kanan tanpa ada gantungan bajunya ya Dan sampai baris ketiga masih dapet model lipat juga 7. Konfigurasi Jok Buat masuk ke depan pintu depannya termasuk berat banget ya Bukaannya termasuk lebar dan buat nampak ke dalamnya termasuk tinggi ya Sama kayak expander cross sebelumnya Nah posisi duduk by default kalau kita set ke paling rendah dia termasuk tinggi Tapi emang gak berlebihan Visibilitas ke depannya bagus dan kesampingnya karena ada jendela tambahan di pilar A Plus pionion di pintu ini juga ngasih feel yang lebih lega ya Pengaturan Jok Driver manual slide recline dan bisa diatur ketinggiannya Yang pake kenop puter gini nih bukan model pompa Jadi emang yang naik itu cuma bagian bawah joknya aja ya Sedangkan yang penumpang depan slide dan recline aja Headrestnya tetep hanya bisa naik turun aja gak bisa maju mundur Posisinya udah cukup maju meski emang gak maju banget Tapi ya cukup ergonomis lah kepala kita minimal gak ngedanga kalau nyetir sambil sandaran Ruang kepalanya juga termasuk aman banget Nah cross premium dapet armrest tengah besar gini Ini udah dilapis kulit jadi empuk juga Dan meskipun dia gak bisa digeser Tapi dia udah cukup panjang buat kita bisa sandarin tangan sambil pegang setir ya Yang manual baru dia gak ada armrestnya Sedangkan yang di pintu udah dikasih lapis kulit gini nih Jadi empuk juga sandaran mantap Seatbeltnya sayangnya meskipun ini adalah expander termahal Tapi tetep gak bisa dinaik turunin Setir barunya tetap ya bisa tilt dan bisa teleskopik juga nice lah Sedangkan sandaran kaki kiri driver ada gundukan kecil Tapi gak ada pad plastiknya Oke sekarang kita ke belakang Pintu belakangnya lebih berat lagi nih dibanding yang depan Karena ukurannya yang lebih panjang itu Bukannya juga termasuk lebar dan karena atapnya gak ngekuk rendah Jadi kita masuknya masih gampang Nah karena rasa duduk di baris kedua dan ketiga ini sama persis Sis sama expander cross sebelumnya Kita kasih lihat dari yang situ aja ya Posisi duduk disini lebih tinggi dibanding di depan Dan ini nopang paha kita dengan sempurna ya Sudut paha kita rata Jadi kita gak bakal pegel Jok tengah sini bisa digeser maju mundur Kalau dimajuin mentok seginin ruang kaki kita Udah sempit tapi belum kejepit kok Kalau dimundurin mentok ruangnya sisa segini Termasuk sangat luas Ruang gerak sepatu kita juga masih bisa aman banget ya Headrest yang adjustable tetap hanya di kiri dan kanan aja Jadi tengahnya tetap tanpa headrest ya Ruang kepalanya masih luas banget juga di baris kedua Mantap Dan sudut terbahan joknya bisa diatur nih Flexible pakai tuas di pinggir sini Dari tegak segini sampai paling terbahannya segini Ini emang gak sampai tiduran tapi udah relax banget lah Sandaran tangan di pintu udah dilepaskulit Meski emang tempat kita sandarin tangannya Lebih ke bagian yang tipis di depan sini ya Jadi masih berasa lebih keras dibanding yang di depan Sedangkan yang di tengah bisa full dijadiin armrest segini Dan ini bikin tengahnya jadi bolong Jadi semi-semi ngasih sensasi ala Captain Seat gitu ya Ditambah kacanya yang panjang banget juga Emang enak nih rasanya duduk di baris kedua sini Kalau mau duduk bertiga Kenapa ke tengahnya kakinya harus agak ngelipat Soalnya konsol tengah yang intrusif itu Lantai di tengahnya tetap ada gundukan tapi pendek banget sih Jadi kaki kita sebenernya bisa tetap di tengah aja Kalau gak mau ya bisa ke kiri kanannya Buat dudukan di tengahnya sini sedikit keras ya Sama sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya Kalau buat sandaran ya sebenernya termasuk cukup empuk Meski emang lebih maju dibanding kiri kanannya Tapi karena gak ada headrestnya tadi Jadi orang dewasa udah pasti kepalanya ngedangak kalau sandaran Dan duduknya harus majuan gini Seat beltnya di tengahnya 3 titik ya Pakai yang dari atas gini Oke kalau mau ke baris ketiga Dari sebelah kiri sini kita bisa tinggal tarik tuas jok ini aja nih Nanti satu jok yang sebelah kiri sini bakal terpental Pakai metode one touch tumble Alias sekali tarik langsung full kebuka Kalau dari yang sebelah kanan juga one touch tumble ya Tapi yang kebuka 2 jok Yang kanan dan yang tengah Nah duduk di baris ketiga sini Jelas ukuran joknya lebih kecil Jarak dudukan ke lantannya juga gak setinggi di baris kedua Jadi sudut paha kita sedikit lebih naik gini Yang artinya Kalau buat orang dewasa setinggi 1.70an cm kayak kita Itu bakal sedikit lebih pegel buat jalan jauh ya Ada headrest adjustable di kedua sisinya nih Nah sudut sandaran joknya bisa kita ubah ke 4 posisi yang beda Pakai tali di atas sini Dari paling tegaknya segini Dan yang rebahnya segini Cukup relax lah buat ukuran jok baris ketiga Dan bagian bawahnya ikut gerak juga nih Pas kita ubah-ubah Sedangkan ruang kepalanya Buat kita yang setinggi 1.73 cm Kalau dibuat tegak masih ada ruang yang lumayan Tapi kalau direbahin jadi mepet banget ya Ruang kakinya ini kalau jok tengah Kita geser sampai paling maju tadi Masih luas banget di belakang sini Nice Sedangkan kalau kita mundurin sampai mentok Udah gak cukup ya ruang kaki kita Karena belakangnya jok ini keras Enaknya sih ruang buat gerak sepatu kita Masih termasuk aman buat ukuran jok baris ketiga Di kiri dan kanan sini sama-sama ada sandaran tangannya Plastik tentunya Sedangkan jendelanya cukup luas Tapi karena bentuknya menyempit di belakang gini Jadi pas kita nengok ke arah luar Emang langsung lihat pilarnya gitu ya Meski gak sampai ngasih feel claustrophobic banget sih 8. Bagasi dan Storage Yang baru dari bagasi Expander Cross Cuma cara bukanya aja ya Sekarang dapat handle elektronik Kayak di Expander biasa Dibanding dulu yang modelnya fisikal Nah ini nyambung sama pasif kelas entry-nya Jadi kalau mobilnya kekunci Remote-nya tinggal dikantongin Deketin mobilnya dan klik tombol yang panjang ini Dan pintunya bakal terbuka Nah karena dalamnya sama persis Kita beragain pakai Expander Cross yang sebelumnya aja ya Ini bagasinya kalau semua jok lagi dibuka Bibirnya full mengotak ya Cukup lebar juga Jadi masukin barang yang lebar Masih termasuk muda Bibirnya dari tanah juga termasuk tinggi Jadi kalau kita angkat barang yang berat banget Bakal jadi PR Lantainya rata nih sama bibirnya Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam Tinggal digeser aja Di sebelah kiri bagasi sini Gak ada apa-apa ya Cuma ada lubang gini aja Buat naruh barang Yang sebelah kanan sini Ada kompartemen Buat naruh dongkrak Dan toolkit nih Jadi rapi di dalam sini Dan ada lubangnya juga nih Kayak di sebelah kiri Di bawah lantainya Lantainya pakai cover tipis gini ya Yang meskipun terkesan murah Tapi kalau kena polisi tidur Tanpa ada barang di atasnya Dia gak bakal bunyi gedebak-gedebuk gitu Di bawahnya ada 3 kompartemen Yang gede-gede ini Dan di sebelah kiri sini Ada buat turunin ban serp ya Tinggal dilepas covernya Dan diputer aja Sedangkan ban serpnya ada di bawah Nah karena jok paling belakang Sudut terbangnya bisa diubah Jadi kalau kita buat ke paling rebah Sisa ruang bagasi jadi yang paling sempit Tapi penumpangnya duduknya paling nyaman Sedangkan kalau kita buat paling tegak Ruang bagasi jadi bertambah luas Tapi penumpangnya duduknya Pasti lebih gak enak Nah buat luasin kapasitas bagasi Jok paling belakang bisa dilipat Pake konfigurasi 50 banding 50 Bukan pake tali yang di bawah sini ya Ini sih buat menarik lagi Kalau joknya udah dijatuhin Pakainya tali yang di atas sini nih Nah artinya kalau kita lipat satu Kita jadi bisa masukin barang yang lebih banyak Sambil tetap bisa dudukin Satu penumpang di belakang sini Kalau dilipat dua-duanya Lantainya jadi full rata ya Jadi geser barang tinggal didorong aja Kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi Jok tengah bisa dilipat pake konfigurasi 40 banding 60 Tapi yang tengah doang juga bisa dilipat nih Nah yang tengah sini bawahnya Masih ada gundukan yang sedikit ya Kalau kita lipat Tapi tetep lah Kalau gini kita bisa masukin barang yang panjang banget Tapi kecil Sambil tetep duduk dua penumpang di tengah dengan nyaman Nah kalau kita lipat yang sebelah kiri Kita bisa masukin barang panjang yang lebih besar Sambil tetep duduk berdua di tengah ya Dan kalau dilipat semua Tadaaa Lantainya jadi sangat rata nih Enak ya Jadi kalau mau geser barang tinggal langsung didorong aja Sampai ke depan sana Dan ini artinya Kita bisa masukin barang yang rata Dan panjang kayak kasur gitu misalnya Oke lah Buat tutupnya ada handle di sebelah kanan sini Dan buat kunci lagi Tinggal langsung klik tombol kecil yang sebelah kanan ini aja Dan ini sisa storage di dalam kabin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sembilan mesin sama Mesin expander cross baru ini sama persis kayak expander facelift atau expander cross sebelum ini ya Tetap mesin 1500cc Tenaganya juga tetap 103 hp atau 105 ps Dan torsinya 141 newton meter Padahal buat dimensi super bongsornya gini Kayaknya bakal lebih pas kalau dimasukin mesin yang lebih gede sih ya Pilihan transmisinya ada manual 5 percepatan Dan yang otomatisnya CVT Yang ada tombol S di sampingnya Dan sama kayak kompetitor-kompetitornya Kecuali rush stereos Expander cross berpenggerak roda depannya Sepuluh detail-detail lain Kayak expander facelift juga Expander cross ini juga pake suspensi baru ya Overall suspensinya dituning ulang Tapi yang dapet sentuhan paling gede itu yang di belakangnya Soalnya dia pake suspensi yang lebih besar Yang katanya ukurannya mirip yang di Pajero Sport Dan ada high performance valve-nya juga So ekspektasikan kenyamanannya bakal nyamanin expander facelift juga Yang emang eksepsional banget di kelasnya Gak ada ubahan ground clearance-nya Tetap 220mm buat yang CVT Dan 225mm buat yang manual Lanjut Kayak setiap expander lainnya Expander cross ini juga dirakit lokal di pabrik Mitsubishi di Chibitungnya Dan seperti biasa Kita juga jadi yang pertama dapet model cross baru ini di dunia Nice Lanjut lagi Kalau buka kap bensinnya Emang disini gak ada tulisan oktan minimal anjuran ya Tapi di buku manualnya ada sih Minimal pake oktan round 90 Artinya pake sejenis perta light, shell reguler, BP90 gitu masih bisa Dan buat servisnya Expander cross baru ini dapet gratis biaya jasa dan spare parts Selama 50.000 km atau 4 tahun pertama Mana yang tercapai duluan Dan dapet 1 kali penggantian kerusakan ban juga hingga waktu 1 tahun Dan yang agak jarang Pembeli expander cross ini dapet asuransi kecelakaan diri selama 1 tahun Dengan nominal claim 10 juta per orang ya Nah buat yang penggantian kerusakan ban dan asuransi kecelakaan diri ini Pastiin kalian udah baca terms and condition detailnya ya Biar gak salah-salah Selamat menonton Xpander Crossface TV ini Silahkan sampaikan komentar yang dibawah Klik like Dan jangan lupa subscribe channel 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 Di channel yang ada di video kayak gini lain See you next time Sub indo by broth3rmax